assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membuat alat ukur kabel data smartphone Oke saya menggunakan barang baru bukan barang bekas tapi bisa kalian gunakan barang bekas juga yang ini untuk yang ke charger atau powerbank akan saya solder dahulu seperti ini oke bro akhirnya saya solder seperti ini saja jadi merah hijau kuning dan hitam karena saya masih mencoba ini jadi saya sudah mensolder disini tadi gagal salah ini sebetulnya tidak boleh dilem karena panas Oke saya pikirkan dahulu Oke karena ini masih percobaan jadi saya akan menunjukkan cara kerja standarnya saja dahulu saya gambar dahulu misalkan ini charger lihat dulu ini charger 5 volt kemudian ini kabel data lalu disini HP seperti ini jadi yang akan saya cek tegangannya jadi kita tidak memerlukan HP HP ini ini kita beri beban resistor resistor disini saya menggunakan yang ada saja 7,5 ohm 5 watt artinya arus yang mengalir bila 5 volt jadi i i sama dengan 5 dibagi 7,5 ohm ini dapat saya tunggu dulu hai oke didapat 666,7 mili ampere jadi untuk percobaan ini usahakan satu ampere saja jangan terlalu besar sudah cukup dan yang akan saya ukur untuk menentukan bahwa kabel data bagus atau jelek jadi ini kabel data Hai kegangan V Hai cara mengukuran ini negatif dan ini positif ke untuk menentukan data kita 4 kabel maupun sih di video berikutnya saja saya akan tunjukkan ini saja jadi dengan rangkaian sederhana ini saja kita sudah dapat menentukan kabel data yang bagus dengan cara kita melihat Hai tegangan drop yang terjadi pada kabel datanya jadi kabel data akan bagus bila tegangan dropnya kecil oke kita ukur saja saya coba saja saya menggunakan powerbank Oh ini saya beri switch di sini jadi rangkaiannya nanti salah beban kemudian switch pahamnya bro saya pasang saya coba switch kalian perhatikan besar arusnya terlihat bro oke kalian perhatikan besar arusnya oh sorry kabelnya belum jadi ini kabel data yang akan kita tes kalian perhatikan besar arusnya sekitar 637 terlihat bro 637 640 oke untuk menentukan kabel ini bagus atau buruknya ini saya lepas dahulu saya matikan kita ukur tegangannya di antara kabel data di input dan di beban ya kita coba ukur saja terlihat bro jadi negatifnya di input kalian perhatikan ini negatifnya oke negatifnya kemudian positif di negatif beban di negatif beban oke sudah kalian perhatikan tegangan DC saya coba nyalakan kalian perhatikan tegangannya 82 milivolt kabel yang ini kemudian kita coba kabel yang lainnya oke sudah saya nyalakan 114 artinya dari percobaan dua kabel ini saja kita sudah dapat menentukan bahwa kabel ini lebih bagus dari kabel yang warna merah paham ya bro fungsinya alat ini nanti akan saya buat otomatis mungkin menggunakan op-em dan beberapa tambahan led tapi di video berikutnya saja oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati